Sebuah video beredar di telegram menunjukkan tiga kapal perang Rusia merapat di pelabuhan Surabaya. Tiga kapal perang tersebut antara lain, korvet Gromky, korvet Sofer Sengi, dan kapal tanker menengah Pechengan. Menurut informasi, rekaman video tersebut pertama kali diposting di Zvezda TV melalui saluran telegramnya. Tampak di dalam kapal tersebut, ada pasukan angkatan laut Rusia di dalamnya. Kemudian, kapal tersebut bersandar di pelabuhan Surabaya, dan disambut kehadiran mereka oleh Indonesia. Dalam tayangan video tersebut, terlihat bendera Rusia berkibar berdampingan dengan bendera Indonesia. Mengutip situs berita Riano Posty, beberapa kapal Rusia tersebut sering melakukan misi jarak jauh, kapal perang Rusia tersebut melakukan misi di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Indonesia. Tujuan dalam misi tersebut adalah, sebagai bagian untuk mempererat hubungan di kawasan Asia Pasifik. Dalam video yang beredar juga tampak ada acara bersama Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Liut Mila Foro Bifa, mereka tengah merayakan Hari Rusia yang jatuh pada tanggal 12 Juni di Surabaya, Indonesia. Terima kasih telah menonton!